Seluruh umat muslim tentu tengah bersuka cita menanti datangnya bulan suci Ramadan. Karena selain bulan penuh berkah, bulan Ramadan juga dijadikan sebagai momen yang tepat untuk bisa semakin dekat dengan keluarga. Namun tidak dengan Ineke Khuserawati yang terpaksa harus melewati Ramadan tanpa sang suami yang kini tengah menjalani masa hukuman. Ya ini puasa kedua tanpa suami, tanpa ayahnya anak-anak. Ya karena tahun lalu udah pernah seperti ini jadi ya udah akan kita nikmatin aja gitu kan. Karena kita berbeda ya Jakarta-Bandung otomatis saya pun pergi ke sananya setelah anak-anak itu liburan sekolah. Jadi baru bisa buka puasa atau berpuasa sama-sama ya. Tapi pun itu di sana ya. Jadi kalau misalkan ini saya datang terus misalkan besoknya mau dibawain apa baru saya bawa ini. Lalu bagaimana kah Ineke menjelaskan kondisi sang ayah kepada kedua buah hatinya? Kalau yang kecil memang gak tau apa-apa ya. Tapi kalau yang besar itu memang kita harus ngasih pengertian pada dia. Tapi ya apa ya harus pelan-pelan namanya anak-anak kan dia gak mengerti apa yang terjadi ya. Jadi ya ya alhamdulillah sih anak-anakku tuh anak-anak yang kuat. Mereka anak-anak yang bener-bener tough banget. Maka aku bilang sama mereka yang paling penting adalah sholat, doain ayah bunda ya kan. Supaya kalau misalkan kita berdoa sama Allah di isabah kita cepat lagi berkumpulnya nanti. Meski tanpa sang suami namun wanita berusia yang 42 tahun ini berusaha mengobati kesepiannya dengan fokus menjalani ibadah puasa bersama putra-putrinya. Anak-anakku udah mulai puasa dua-duanya. Walaupun sekarang ini yang anak yang pertama itu lagi hobi-hobinya makan. Makan stik aja dua. Ya bener-bener ya doain, doain bener-bener dia kuat nih. Aku cuma khawatir anakku yang pertama aja. Kau yang kedua emang jarang makan. Jadi ya itu oke lah. Terima kasih telah menonton!